Uh, aromanya seger banget teman-teman. Kita mau langsung aja cobain yuk. Hai, halo adek Cie Cie yang mau sunat. Nah, untuk online doain ya, nanti hari Rebo adek mau sunat. Iya adek ya, adek mau sunat ya. Jadi yang nanya-nanyain, yang nanyain adek sudah sunat atau belum? Jadi jawabannya belum, karena kita memang menungguin adek selesai vaksin yang bulan keempat ya. Karena ini sudah selesai vaksin yang bulan keempat, jadi kita sudah booking kliniknya nanti adek bakalan sunat di hari Rebo. Oh, iya adek doain ya, unci online ya. Doain ya. Tuh, biar selesai. Ya, pinter ya adek ya. Mana? Gemes banget sih. Hai, assalamualaikum teman-teman semua. Kira-kira hari ini kita mau ngapain? Nah, jadi hari ini di Inggris itu cuacanya masalah panas banget. Panas banget pokoknya. Kayak tiba-tiba ya di Inggris itu tiba-tiba musim dingin, terus satu hari musim dingin, satu hari musim panas gitu. Aneh banget cuacanya. Hadah! Jadi kalau panas-panas kayak gini, enaknya ngapain ya? Enaknya makan rujak. Jadi hari ini aku mau bikin rujak ala Banyuwangi. Ini tuh tidak seperti rujak yang biasanya aku bikin alias rujak lote itu. Tapi hari ini kita bakalan bikin yang namanya itu rujak kecut. Mungkin kalau di Bali itu mirip-mirip seperti rujak kuah pindang. Tapi ini tuh versinya berbeda. Mungkin kalau di kotanya teman-teman lebih mirip seperti asinan gitu kali ya. Rujak yang ada kuahnya gitu loh, yang bisa diselurup-selurup. Nah ini kalau di Banyuwangi namanya rujak kecut. Coba kesini Bang Daniel. Kita mau lihat disini aku mau pakai buah seadanya aja yang kita habis panen dari kebun. Ada apel. Ini aku sengaja cari yang agak mentah ya biar enak. Dan ini ada piercingo. Terus disini juga ada timun. Dan nanti kita bakalan kasih kacang. Ini sebenarnya optional ya. Cuman aku lebih suka pakai kacang goreng kayak gini. Terus disini aku punya cuka. Nah kalau di Banyuwangi sebenarnya ini tradisionalnya pakenya itu. Werak. Teman-teman tau werak enggak? Werak itu cuka yang natural yang dihasilkan dari kelapa itu loh teman-teman. Legen. Kokoknya cuka kelapa itu loh. Itu sebenarnya yang enak ya. Cuman disini kita nggak bisa dapetin. Jadi kita pakai cuka seadanya aja. Next kita juga pakai cabai. Ini barusan aja Bang Daniel metik ini. Dan ini kita mau pakai terasi bakar. Oh iya ada yang kelupaan. Kita harus pakai garam. Lupa sebentar. Aku ambil garam dulu. Oke. Garam. Kita mau kasih garam. Secukupnya aja ya teman-teman. Oh iya lupa. Lupa harus pakai air putih juga. Oke mau musik lagi Bang Daniel. Melihat view. Bagus banget teman-teman. Oke. Pakai air putih. Jangan lupa ya teman-teman. Bukan else? Lupa lagi? Oke. Aku mau jadi bakul rucak hari ini ya teman-teman. Oke. Nah. Gula pasirnya harus agak yang banyak. Ini sebenarnya boleh dibilang. Ini tidak sehat. Kalau teman-teman yang tidak boleh makan gula pasir banyak. Jadi jangan makan inilah. Soalnya ini itu harus ada manisnya. Ada asemnya gitu lah pokoknya. Ada gula merah soalnya? Enggak. Ini resep berbeda Bang Daniel. Ini tuh ya gitu lah. Paham ya? Paham ya. Kacangnya jangan lupa. Mau gula lagi? Iya lah nanti. Semua. Oh nanti. Lima? Lima kilo? Aku masih salah. Lima ratus lima. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Bang Daniel ini kalau ada orang pakai gula pasir itu. Aduh seribet. Bang Daniel tutup. Eh. Salah. Sebentar lagi. Lupa. Lupa lagi. Bentar. Oke. Bang Daniel ada musik lagi. Musak musik. Bang Daniel ngapain sih? Oke. Bang Daniel. Bang Daniel kamu ngapain? Oh medan aja. Hari ini Mbak Dian jadi bakul rucak di Inggris. Table's a bit wobbly. Iya. Ini mejanya kurang bagus ya teman-teman. Well lihat. Oh iya ada yang lupa lagi guys. Serius? Mangkok. Enggak usah lagi. Enggak usah lagi. Teman-teman gak mau listen to Daniel singing again. Bang Daniel aja ambilin nanti mangkok. I've been providing music while we're waiting. Ribet banget. Lisa check nanti sang. Lihat kakak. Ini kalau mau di skip kacangnya boleh ya teman-teman. Kadang juga gak pake kacang sebenernya. Tapi aku lebih suka pake kacang. Oke. Aku suka yang seperti ini aja teman-teman ya. Nah ini tuh agak-agak kasar-kasar gimana gitu. Jangan banyak-banyak cukaknya. Nanti terlalu... Terlalu apa namanya? Terlalu asem nanti. Waduh strong banget. Oke. Next. Kasih gula. Eh gula air. Jangan banyak-banyak dulu. Hari ini oke. Sayang? Enggak. Hari ini aku sakit kepala teman-teman. Jadi kayak blank gitu lah. Kita cicipin dulu ya. Eh. Bismillahirrahmanirrahim. Wuuuuh. Hmm. Hmm. Seger. Oke. Ya. Ini kayaknya untuk apelnya. Aku gak mau ini ya teman-teman. Gak mau apa namanya? Eh. Gak mau kupas. Asli. Aku ini kayaknya ada agak-agak gimana gitu ya. Gak tau kenapa teman-teman. Nah. Aku mau bikin kayak gini aja. Ini sebenarnya harusnya dipasah ya teman-teman. Di apa namanya? Itu dipasah. Dipasah itu loh teman-teman. Sayang. Meliburan. Iya sayang. Meliburan aku asli. Otakku seorang mampu teman-teman. Asli. Kadang kayak kalau orang sakit kepala itu gimana sih? Ini harusnya itu dipasah itu loh teman-teman. Diparut itu loh. Parut yang kasar-kasar itu loh. Tapi aku mau kayak gini aja. Oh oke. Terus. Ini timurnya. Ini aku kupas timurnya. Karena timurnya agak sedikit tua. Ini kalau di Banyuangnya kayak gini. Dicemplong namanya rujak cemplong. Kita bikin rujak cemplong hari ini. Jadi ini kayak saladmu? Iya. Yes my darling. Tuh kan. Bang Daniel sekarang tau. Tapi ini biasanya kalau di kampung ya teman-teman. Kalau di Banyuwangi. Biasanya itu ada kedondongnya. Ada nanasnya. Ada pakai pepaya. Tapi pepayanya itu yang masih setengah mateng. Belum yang mateng. Ada timurnya. Pokoknya kayak gitulah. Cuman karena kita ini bikin rujaknya di Inggris. Jadi kita pakai versi yang Inggris. Oke. Ini namanya rujak cemplong sultan. Karena pakai buah pir. Oke. Soalnya kalau di Banyuwangi. Ya gak mungkin pakai buah pir kan ya. Bangkrut sing gudolan re. Fruit salad. Fruit salad. Aku menyebutnya fruit salad. Salad versinya Mbak Dian ini guys. Tuh kan mirip-mirip sama bengkawangan ya teman-teman ya. Oke gini aja. Oke. Kita campur. Kalau mau ditambahin kuahnya boleh ya. Sebentar aku mau tambahin kuahnya sedikit. Karena biasanya itu agak-agak banyak gitu kuahnya. Tuh. Gini. Kayaknya kita gak perlu itu deh. Gak perlu mangkok deh. Yuk. Kita langsung cobain nih teman-teman. Nah. Uh. Aromanya seger banget teman-teman. Kita mau langsung aja cobain yuk. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hmm. Hmm. Oh. Hmm. Seger banget. Cocok buat musim agak panas-panas kayak gini ya. Hmm. Tuh. Hmm. 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 Mantep. Bang Daniel. Mau cobain? Hmm. Yes, please. Sedikit. Yes, please. Hmm. Perfect. Kalau menurut aku, buah piercingo dibikin kayak gini enak banget. Rasanya mirip-mirip seperti bengkoang. Hmm. Mantep. Ready? Ready? Siap. Hehehehe. Bang Daniel. Hehehehe. Siap. Siaplah enak ini asli. Nih. Bismillahirrahmanirrahim. Hehehehe. Kacang. Kacangnya strong. Hehehehe. Hmm. Oh, teman-teman. Harus banget cobain. Hehehehe. Teman-teman yang gak suka kacang, bisa di-skip ya. Ini sebenarnya itu tradisionalnya gak usah pake kacang. Cuman aku lebih suka pake kacang. Dan aku tau Bang Daniel gak bakalan suka makan ini. Jadi, yuk. It's not as bad as I thought it would be. Hmm. Benyak, kan? But the balance between the... Ini nama apa? Cuka. Cuka? I think between the manis and the cuka is actually not so bad. Dan makan lagi, den. Finish it. Hmm. 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 With cashew nuts, I think I would probably more like to eat that. Hmm. Traditionally, doesn't use peanut. Doesn't use anything. Hmm? Hmm. That but without peanuts? Hmm. Okay. Traditionally. But I prefer with peanut. I don't know, somehow it just tastes nicer for me. I don't expect another mouthful. Bang Daniel. Yaudah, Bang Daniel gak usah makan deh. Cukup. Say. Ini Bang Daniel makan ini aja deh. Oh, yeah. Makan buat bir aja. Hmm. Yang misalku tak makan Dewi. Oke, oke teman-teman. Ini, what's the word for fruit salad? Salad buah. Oke. Oke teman-teman. Ini salad buah, bule. Style bule. Gimana? Tada! Sudah. Kalau orang bule. Serius. Eh, di Indonesia. That is fruit salad. Di Indonesia, salad buah itu dikasih mayonis. Dan keju dan yang lain-lain. Di Indonesia kan ya salad buah itu dipakein mayonis dan keju dan yang lain-lain. Kalau teman-teman bikinin itu di sini kasih ke orang bule. Mereka kayak, ini apaan gitu. Karena orang sini gak makan buah dengan mayonis, guys. Fruit salad in Indian. Buah? Just buah. Nothing else. Kalau di sini orang makan buah ya, makan buah aja. But buah tawar. Mantap. Mantap. Ini mantap. Mantap. Aku kalau di Banyuwangi, makan ini tuh hampir setiap hari, teman-teman. Ada yang ditaruhin es juga, es batu, guys. Aku gak suka. Kenapa? Asam? Kenapa? Hati-hati. Hati-hati, kebakelek. Kebakelek. Bang, dana kebakelek. Okay. Mau minum? Mau minum? Hati-hati-hati. Aku tuh sebenarnya sakit kepala seharian, teman-teman. Makanya kenapa aku pengen makan rujak ini. Karena rujak ini tuh kayak obat sakit kepala aku selain bakso. Mantap. Sampai? Sampai. Habis makan ini sakit kepala langsung hilang. Bakso, Bakso is good for a headache, isn't it? Ini sama. As good as Bakso. Oh, wow. What about Bakso, then some of this afterwards? Hmm. Double. Double. Aduh, ini tuh udah berasa kayak di Banyuwangi, guys. Asli. Kalau rujak kayak gini di tempatnya teman-teman, namanya rujak apa? Coba komen dong. Nantep. Do you ask if each province has their own version of this? Di Bali ada, mirip-mirip. Namanya rujak kuah pindang. Hmm. Di Bali. Mungkin di tempat lain mirip-mirip seperti asinan, nggak sih? Iya, nggak sih? Mungkin ya. Aku, aku, kalau, apa, komen coba kalau misalkan aku salah. Kalau di tempat aku namanya ini rujak, rujak, rujak kecut. Kecut itu asem. Jadinya rujak kecut. Jadinya rujak kecut. Happy. Buh bye. Sampai jumpa jomu. Bye bye. Dadah. ong jomu. sub indo by broth3rmax